Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Sampai jumpa Yang saya hormati, hadirin semua termasuk si petesan saya Saya merhatikan halusali atas kedatangan si petesan saya Saya berterima kasih sekali untuk menghadiri atau mendatang di rumah saya Dengan tulus hati, dengan rendah hati, dengan lahir batinah, dengan tulus untuk ikatan segera saya Amin Amin Biar demi dapat bisa Tidak Jangan lupa like, share dan subscribe Jendela info Jawa Barat Memberitakan Lebih cepat dari cahaya Jangan lupa like, share dan subscribe 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 Nanti kita harus dipendikasi, bayar meninggal, hati yang pindah, hati-hati yang baru. Nanti waktu aja nanti harus kita copit di lapangan. Baik Pak Toto, tadi saya simak luar biasa antusiasme pendukung, simpatisan masyarakat desa Cangguang. Ini sebetulnya bisa dijelaskan Pak, Pak Toto dicalonkan oleh masyarakat atau mencalonkan diri nih? Pertama, yaitu masyarakat dan saya juga antusias juga. Nah terus kondisi khususnya dalam kewilayahan dusun 1 ataupun sampai dusun 6, ya memang perlu sosok pemimpin yang kira-kira kondisi segala sektor itu harus bisa menempuh. Dan itu tadi pendukung sudah semua atau bagaimana ya Pak? Itu masih saya temp, bahasa jauhan sih masih saya tabung dulu. Karena begitu antusiasnya khususnya masyarakat desa Cangguang, peduli sama saya, beserta keluarga saya, termasuk istri saya juga. Pak, ini kan Bapak maju, jelas ada beberapa sektor yang direncanakan akan dibenahi. Memang Bapak sendiri membawa visi-misi apa nih Pak? Misi-misi saya yaitu kenapa saya menempuh segala sektor, link saya dina sosial, yang kedua dinkes juga, satu sistem digital sistematis, sekarang kan bisa sudah jelas nih. Jadi pelayanan itu ekstra cepat, jangan dilamban-lamban. Pelayanan itu ekstra cepat, kondisi apapun. Jadi ke dalam keadaan darurat itu harus dilayani. Dan gue harus turun langsung. Turun langsung. Seperti yang memang diperlukan. Nah, keadaan infrastruktur Pak, seperti apa kondisinya dan Bapak akan membenahi apa? Di infrastruktur tersebut sampai saat ini bisa dikatakan 60 persen. Cuman acuan masyarakat tersebut mohon dilaksanakan ataupun mohon direalisasi untuk satu, yaitu masalah pengairan. Pengairan itu bukan mengacu ke kondisi ataupun mengacu ke wilayah Cikgosik atau Sundam Rote. Jadi, itu sangat nihil sekali. Saya akan terapkan sumur dalam untuk kewilayahan Gambleng dan Tungkok. Tujuannya pertanian atau masyarakat secara luas, Pak? Ya, tujuannya itu satu masyarakat luas. Ada empat calon dan salah satunya inkamban. Nah, Pak Toto sendiri boleh tahu, Pak, memandang calon lain itu seperti apa, Pak? Ya, kalau sifat manusia, bayar pun apa, sejelak apapun tetap, ya kan, sifat Rahman Rahim. Rahman Rahim yang lihat. Artinya ada inkamban maju tidak gentar, Pak? Itu tidak gentar. Ada strategi khusus, Pak, dalam pemenangan? Ada strategi itu. Cuman itu teknis ya, segala politik itu. Nanti saya terapkan. Satu lagi mungkin untuk closing statement. Himbauan kepada masyarakat ini, Pak, yang sangat banyak. Jelaskan dengan kultur dan sikap yang berbeda-beda. Apa, Pak, himbauan ke masyarakat? Himbauannya, satu, jangan sampai terprovokasi mengenai puluh ini. Itu yang pertama. Karena apa, di puluh ini, ya kan, sangat rentan sekali dalam kondisi politik ini. Kadang-kadang tetangga sama tetangga gontok-gontokan. Iya, itu yang serius. Itu jangan. Karena apa, yang namanya riskon, halalan, khayyuban itu milik Gusto Allah. Baik, terima kasih, Pak Toto. Semoga lancar semua tahapannya dan bisa memenangkan pesta demokrasi ini. Baik, Nixir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.